Hai kami bersama tuturnya ini Jabar channel akan menuju destinasi wisata di daerah Kisun Kerawi tempatnya di lokasi yang lindung kalapa dua ii menjadi titik desa indeks wisata kecil disini kondisi jalan masih belum memadai dan sesuai dengan infrastruktur yang untuk peningkatan ini sebagai salah satu awal yang suka dipakai trek goes oleh beberapa komunitas trek goes sebutnya di Kabupaten Ciawis dan Kecamatan Balikbank bahwa disini tempatnya yang lebih terkena dengan nama yaitu Nyalindung Kalapa dua dan ini bersama penggiat budaya lokal di dusun kelewi yang setiap saat dia memberikan kontribusi dan menggali kearifan lokal untuk gotong royong di warganya dan sebagai penggiat kegiatan-kegiatan masyarakat masih bersama tuturnya ini Jabar channel kami sini di rek jalur Halimun Nyalindung Kalapa dua bersama Pak RW sebagai penggiat pembangunan kearifan lokal dan penggiat budaya sabar ametropa opomi diukur ia anu tos hasil di masyarakat di atas di atas masyarakatnya paling 200 meter langsung udah 50 lah anu ku batu poin ternyata di batu gitu lah di Ampar Korosok di Ampar Korosok ya masih kondisi tanah nah kondisi tanah anu kendah keneh si perhatikan ku berbagai intasi datujuan Pak RW hoyong ayah kagiatan di lingkungan anu lokasina penginten kanggo wisata kecil di hasil tinasawala masyarakat kayaknya ciciren di lemur kayak disebut habitat atau napi disebut reptil langka penginten mengerupikan lonok keresan Pak RW ngagiatkin budayaknya ngagiatkin lokasi-lokasi anutiasa jadi duduk-dudukan nujenten trek wisata ngertes mulai di rintis ku Pak RW penginten trek wisata Gwesna tadi itu serda seri penginten Pak RW tas ngagiatkin kagiatan awan di lemur iu ku Pak RW selaku nungabiat kearifan lokal terapi gotong royongnya penginten lagi mendingan masalah gotong royongnya penginten warga tiap binten mingguan pengintennya nggak ngagiatkin misalnya gotong royong ya jalan gitu misalnya amalir kumala warga misalnya kompak Alhamdulillah berartinya Pak RW mohon nah berarti di na iu kesempatan desinasi wisata kecil iu iu ku kagiatan dengan banyaknya potensi di wilayah khususnya dipituin orang kelawi anu masih keda diperhatoskan kondisi infrastruktur nanu mangrupikin tanah kene mogi ayap perhatosan anu langkung mergi yu salasawiyos kama juan ya Pak RW kama juan kama di lokasi khususnya disun Kelowik desa saguling kacamatan breks mungkin nak ngadongkrak wisata kecil atau nanti pendapatan pendapatan di desa sekarang kakabupaten anu jenten panorama nak di halimun nyalinung kalapadua pagi penawang Pak anu jenten penggulan nungkak tinggal di kumaha abitu acan lakung uniknya di diel kakabupaten ayah unggulan disebabkan kalapadua nak nungkak paling mana kakabupaten kakabupaten kusatayana baik pemirsa saat ini biar gak penasaran tuturnya ini jabar channel hari ini bahwa sampailah kepada simbolnya di nyalindung kalapadua kalau dulunya ada nyalindung kalapadilu daerah nyalindung di disun Kelowik untuk yang lebih jelasnya baik pemirsa kita ke Pak RW apa kalau di Tatargaluh Ciamis ada disebut simbol atau silokanya apa yang disebut kalapadua di daerah ini sebagai tutur tinular kearifan lokal disini karena Pak RW ya jelasin kondisinya disebabkan silokal lemur silokal lemur itu disebabkan kalapadua atau tapi kalapadilu Kapungkur nah Sebuah itu bagus yang kekongkur sepuh setelah sepuh yang dia dengan sederhana kalau sudah di sebelum kalapadilu kalau sudah di sebelum kalapadilu itu kondisinya dan itu di sebelum kalapadilu teman-sepuh jadi di sebelum kalapadilu itu jadi kalapadu penginten di Kelowih itu kan Dusun Kelowih, pengintennya, kayak penginten Tilo RW, penginten Ciri lah, pengintennya, penginten Isilana, Dusun Kelowih, Aset, penginten Destinasi Budaya, penginten penginten kampung Kelowih, penginten maging ku masyarakat, penginten bak di pelajongan di desa, di Pemarentanannya, mudah-mudahan di tingkat luhur lah penginten biasa, isilana ngabantos, ya isilana kamu ngalestarikan ada destinasi budaya, penginten kamu ucamisin, destinasi wisata, destinasi budaya. Ada yang lebih menarik untuk Gini Jabar Channel, ada satu habitat hewan di daerah Nyalindung, Halimun Kalapadua yaitu berupa bunglon. Bunglon yang kebetulan ditemukan oleh Pak RW sebagai penggiat lingkungan hidup dan penggiat budaya. Hari ini kami di daerah Halimun Nyalindung Kalapadua, adanya habitat bunglon warna atau bunglon pelangi, katumiri kalau kata orang Kelawima. Ini ditemukan oleh Pak RW dan ada lagi nanti di fotonya berbentuk foto yang lebih besar. Di sini kami mohon dilestarikan untuk Pak RW, ada habitat hewan atau hewan yang harus dilestarikan sebagai pendidikan buat masyarakat. Kanggung terangen, disebut Londok, Tengukumaha, Pak RW. Nah, kegiatan pendidikan Kanggung Udak Sakolah. Nah, gitu. Dan panorama-panorama lain nanti lagi kita akan lagi selusuri bahwa di sini tadi yang telah terlewati yaitu adanya trek buat goes. Trek komunitas sepeda, Pak. Jadi, sepeda didi itu sedongkap di mana, Wai? Suur, penggiatannya di selusuri wilayah Kabupaten Ciamis, kadang di Anuti Tasik ya, atau Aya gitu. Jadi, Aya terkenalnya trek rutina, penggiatannya. Mohon, mohon. Ya, masih bersama tuturnya ini Jabar. Di sini kami dari trek tadi, trek desinasi wisata, kemudian segudang potensi di dusun kelebihususnya desa Sakuli. Hari ini bertemu kreatif otodidak bersama, masih dampingi Pak RW di sini, dan ada Pak Otong. Salam 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 sal kreatif ataupun penggiat kerajinan kreatif Pak Otok ini dimanfaatkan dari mana ini pokoknya gini ya asalnya dari saya ini saya lihat-lihat banyak bambu-bambu ya disini banyak bambu-bambu terus saya bikin asal-asalnya sapu-sapu bambu tuh lihat dari kota-kota ya malam sih adanya di kampung saya bikin main-mainan seperti ini ya seperti ini ada pusok ya lampu bisa sapu bisa jamak sosok gitu ya terus ini hiasan ya cuci mata sendiri katanya iya iya gitu lah kira-kira jadi saya bekas-bekas ini dimanfaatkan kok banyak sekali potongan-potongan dari bambu gitu ya tina-tina turut pepotongan sebenarnya iya iya tina pepotongan nah ini bersama Pak Agus disini bahwa ternyata eh kepada bahwa hari ini di kia bersama Pak RW penggiat jadi pemarihan tasa tempat kepotong istilahnya jadi pepukuh orang lo dilukur di provinsi yang disebut program gerbang jabar banginten mugi-muginya udah mau tetap berjuang juga gak doa ya maka lo serang ti tuturna ini jabar nyarangan ilung suruhkan dia ke Pak Watong ayahnya pusok kalau disebab krehajinan kreatif oto didak tadi disebut lampu sosok disambung-sambungkan cina kekurutan tadi disebab kusok na senang karya Pak Otong Pak Otong anu tetap otodidak dina masa pandemi ayu na mudah-mudahan sesuai sarang visi misi na kupuhu orang menak na di Kabupaten Ciamis Tatargalung Ciamis anu ngesian ku ekonomi kreatif kati disebut porak na pengintensi para wisata na mubi-mubi ngadangu suwanten di tuturna ini jabar sarang Pak RW punduh na di RW ayah pengampilnya kasarangan iu Pak Otong anu masih darada dokan taks tisawang macu merenya Pak Otong nah taks macu tanah Pak RW istilah nak murun yang ngesian kahirupan ngabayuan istri nak sarang putra nanya Pak Otong salami iu nawan wai nudi karyatin kupa otong ayah lampu soh ayah ini disebutnya cindramata ya teh cindramata ya teh kenang-kenangan kenang-kenangan upomilu surka kelewih teh ayah tak itu bikin cangkir-cangkir gitu oh ayah cangkir oh ayah cangkir sana cangkir awi nah gitu penginten insya Allah penginten trek no ayena santos nati halimun nyali nung kalapa dua desina was desrencana desinasi wisata sesarangan tuturna ini jabar serang mengagus ayena lungsur nana ekonomi kreatif otodidak karajinan tangan Pak Otong Pak Otong ulariwan penginten piraku urangku doa mulut doa sikutnya insya Allah pamarenta ngadangu kana suanten urang da urang ngedukung kana ekonomi masyarakat seranganku Pak RW Pangdedul na seranganku Pak Otong kun wilaladokan nge ciri na urang kampung jauh kadaya penginten urangnya dipucuk ibu inna iu-iu daun awi penginten gitu seranganku ternak ini jabar penginten hati nuhun salam salasin terima kasih telah mengaktikan